Kepolisian daerah Jawa Barat pastikan berkes perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam selesai pekan depan dan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Kepolisian daerah Jawa Barat, Tombes Paul Julis Abraham Abbas. Saat ini penyidik Titres Krimo, Polda Jawa Barat, tengah merampungkan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 dengan tersangka Pegi Setiawan alias Perong. Julis juga menegaskan bahwa proses pemberkasan secepatnya akan dilakukan. Berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, paling lambat pada pekan depan. Sejauh ini penyidik Titres Krimo, Polda Jawa Barat sendiri telah memeriksa dan juga memintai keterangan dari 63 saksi, mulai dari keluarga, rekan kerja, teman hingga saksi ahli. Pegi Setiawan alias Perong ditangkap di Kota Bandung pada tanggal 21 Mei yang lalu. Kami upayakan secepatnya, kami upayakan secepatnya dan mohon doanya teman-teman sekalian masyarakat Indonesia, mudah-mudahan dalam minggu depan paling lambat berkas dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan Jaksa Penututumuh. Ke Kejati atau ke Jari Cirebon? Ke Kejati, karena sesuai dengan level, tentu dari Polda akan menyerahkan dulu terhadap berkas tersebut ke pihak Kejati Jawa Barat.